Hai Sobat MeTimes, ini dia barang wajibuat kamu anak kosan, generasi milenial, dan genzet. Nah barang ini bisa bikin hidup kamu lebih muda dan juga sehat. Penasaran barangnya apa? Gak perlu ke tempat lain, mahal disini aja ya. So let's move on to the video. Ini dia One Mee Multifunction Hot Pot Listrik. Panci ini terbuat dari bahan yang berkualitas dan juga terbuat dari bahan keramik yang anti panas. Panci ini cocok buat kamu yang lagi diet atau yang lagi berjuang untuk hidup sehat. Kenapa ya? Nah karena panci ini di dalamnya ini terbuat dari keramik yang anti lengket dan juga tahan panas. Jadi kalau kalian lagi masak nih gak perlu banyak-banyak pake minyak. Panci One Mee ini hanya menggunakan daya 700 W. Dan dia ukurannya muat untuk 1,5 liter. Nah sekarang ayo kita lihat lebih jelas untuk pancinya. Di bagian gagangnya dia terdapat logo One Mee. Terus juga di bagian sampingnya ini dia ada tombol on off dan di bagian bawahnya dia ada port untuk kabel power. Nah terus bagian sampingnya nih dilengkapi dengan karet yang bisa untuk menjaga agar makanan dalam pancinya gak tumpah-tumpah. Saat digunakan dia ini gak cepet copot gitu. Terus juga ini untuk bagian pancinya dia terbuat dari kaca jadi kalau kalian masak yang panas pun ini masih tetap aman. Tentunya juga udah ada apa? Udah ada lubang uapnya nih. Jadi kalau lagi masak uapnya bisa keluar lewat si lubang ini. Dan untuk si gagangnya atau handle-nya nih dia bisa berputar 360 derajat. Jadi kalau kalian lagi buru-buru nih dimanapun itu kalian bisa langsung ambil aja tanpa perlu takut tumpah atau kayak gimana. Nah pertama-tama kalian harus banget nih colokin si kabel powernya ke port power yang ada di belakang gagang sini nih. Setelah itu digeser aja ke bagian level panas yang kita inginkan. Nah ini aku pake level yang paling panas sampe dia ada indikator warna merah nyala kayak gini. Terus kita tunggu aja gak perlu nunggu lama dia udah bakal panas dengan cepet. Nah untuk buktiin dia panas apa belum. Biasanya aku ngetes pake air. Berarti ini pancinya udah panas nih guys. Nah tunggu berapa detik aja atau menit aja dia udah langsung panas kayak gini. Sekarang saatnya kita untuk masak. Nah setelah pancinya panas dengan sempurna kamu tinggal masukin aja bahan masakan yang akan kamu olah. Tapi gak perlu terlalu banyak pake margarin ataupun minyak. Ini bahkan aku gak pake minyak sama sekali loh guys. Setelah itu tinggal kamu tunggu aja beberapa menit. Bisa ditutup ataupun tidak. Nah setelah ini pasti timbul banyak pertanyaan. Kak bersihnya gimana? Kak boleh kena air gak? Kak cara bersihnya kayak gimana tuh? Oke oke tenang. Sekarang aku mau kasih tau kalian gimana sih cara bersihin panciwan minyak. Jadi kalian bisa pake dua cara nih temen-temen. Yang pertama kalian bisa bersihin kayak biasa kalian cuci piring. Ya bener di bawah air kalian pakein sabun atau sabun cuci piring. Dan kalian bilas di bawah air mengalir. Atau kalian juga bisa pake cara kedua ini. Cara kedua kalian tinggal bersihin aja bagian si dalam panci ini menggunakan tisu basah. Dan udah selesai segampang itu loh temen-temen. Wuuuh gampang banget loh guys. Ini beneran sisa-sisa makanan yang nempel itu langsung keangkat dan langsung bersih seketika. Wow keren banget nih. Ini beneran worth to buy banget. Apalagi buat kalian nih yang kaum sibuk banget. Yang gak keburu buat beres-beres rumah ini bisa jadi solusi buat kalian. Nah pasti ada yang nanya nih. Kak kalau kena air emang aman? Nah buat temen-temen nih yang nyucinya pake air mengalir dan pake sabun deterjen. Kalian pastikan dulu nih. Untuk bagian bawah sini atau port kabelnya ini dia tidak terkena air. Jadi kalian cuci bagian atasnya ini aja oke. Panci ini bisa jadi solusi buat temen-temen semua yang sibuk banget kerja. Yang lagi diet, yang lagi jaga kesehatan. Lagi ngurang-ngurangin minyak. Ini wajib banget kalian punya. Nih pancinya udah bersih. Oke Sobat Mee Times, segitu dulu pembahasan panciwan mie kali ini. Kira-kira untuk video selanjutnya kita bahas apa ya? Komen di bawah oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di lain video. Dadah!